Kita ke informasi lainnya Mirsa akibat sakit, seorang bocah di Pandegelang, Banten memiliki kebiasaan membenturkan kepalanya sendiri ke ubin lantai rumahnya. Bocah memiliki kerusakan syaraf sejak lahir ini terpaksa diikat di kursi agar tidak melakukan hal yang membahayakan. Beginilah kondisi Chandra Maulana, bocah usia 13 tahun warga desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Pandegelang, Banten. Di saat dirinya sendirian, Chandra kerap membenturkan kepalanya ke lantai. Tak jarang benturan terdengar jelas hingga membuat lirih sang ibu. Tak hanya ke lantai, Chandra juga sering keluar rumah dan membenturkan kepalanya ke tanah hingga sering tubuhnya berlumuran lumpur tanah. Kondisi kaki Chandra yang lumpuh membuat Chandra terpaksa harus bergerak dengan cara rebahan. Agar tak melakukan hal yang membahayakan tersebut Chandra, terpaksa diikat di sebuah bangku. Meski demikian, terkadang terlihat juga kembali membenturkan kepalanya ke kursi dan pegangan kursi. Punya ini enggak ibu punya BPJS? Punya BBSG tahun 2020. Gimana perasaan ibu? Sedih, pak. Kalau boleh tahu, bapaknya kerjanya apa, bu? Kadang ada yang nyuruh kerja, enggak ada yang nyuruh nganggur. Chandra difonis mengalami gangguan saraf dampak dari penyakit demam tinggi dan kejang-kejang saat masih bayi. Orang tua Chandra kini tak mampu membawa Chandra kembali berobat karena kartu BPJS mereka telah tidak aktif sejak tahun 2020. Pihak keluarga berharap adanya bantuan dari pihak manapun untuk membantu pengobatan Chandra. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, AY News melaporkan.